Wahana yang paling banyak dicari traveler ketika mengunjungi waterboom adalah seluncuran airnya atau perosotan. Makin panjang perosotan yang disediakan, makin merantang untuk diselujui. Namun apa jadinya jika perosotan tersebut dibuat sangat tinggi dengan tingkat kemiringan yang hancur vertikal, apakah Anda ingin mencobanya? Berikut 5 perosotan air yang paling merantang di dunia. League of Faith adalah perosotan paling liar di dunia. Sebab perosotan yang terletak di Bahama ini memiliki tapan keluncuran setinggi 25 meter dengan derajat kemiringan hampir vertikal. Dengan posisi seperti ini, tidak ada orang yang tidak dedekan saat meluncur dari menaranya. Bagi yang menara tempat start, keluncuran ditandai dengan sebuah replika cani suku maya. Yaitu terdengar kurang menantang, tunggu hingga Anda meluncur ke bawah melewati rowongan yang melalui sebuah laguna berisi penuh ikan hiu. Terima kasih telah menonton! 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 untuk satu orang, sehingga untuk melakukannya harus bergantian. Namun di Holiday World and Splashin, Taman Safari di Santa Claus, Indiana, Anda tak perlu mengantri untuk berseluncur di perosotan airnya. Memat, itulah nama perosotan air yang ada di Taman Safari tersebut. Perosotan ini merupakan perosotan air terpanjang di dunia dengan ukuran yang sangat lebar. Dalam satu trek perosotan bisa diseluncuri lebih dari enam orang. Lebih asik lagi jika berseluncur menggunakan perahu karet, di mana satu perahu bisa diisi satu keluarga. Terima kasih telah menonton! Adakah yang lebih menegangkan dibandingkan sebuah seluncuran air dengan trek seperti rollercoaster? Hal ini dapat Anda temui saat bermain di AQTK, sebuah taman air di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Walhalla Whip, sebuah perosotan tertutup yang sangat mengebarkan. Pengunjung yang mencoba perosotan ini akan dibawa meluncur melewati enam lantai labirin, dengan posisi yang hampir kerkikal. Meluncur bebas dari posisi yang tinggi seperti ini akan menawarkan perasaan berada di daerah bergravitasi nol. Wahana ini bisa dinikmati beramai-ramai dengan menggunakan perahu karet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!